Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara menghilangkan background gambar ya bagaimana caranya, cekidot langsung saja kita masuk aplikasi PixArt ya sebagai contoh kita mau mengedit gambar telur asin ini ya nanti kita hilangkan backgroundnya kita pilih icon buang pada bagian bawah itu ya yang gambarnya gunting kemudian kita pilih icon kuas ya lalu kita bisa setting ketebalannya lalu kita warnai bagian yang ingin kita pertahankan ya sudah diwarnai semua setelah itu tinggal kita rapikan saja pada bagian perapian ini disarankan untuk mengezoom gambarnya ya supaya bisa lebih detail cara zoom gambarnya dengan menekan dua titik dengan menggunakan dua jari lalu kita tarik dengan arah saling berjauhan nah pada bagian ini adalah bagian yang sangat-sangat membutuhkan ketelatenan ya semakin kita telaten, semakin kita rajin maka hasilnya juga akan semakin rapi tapi kalau semakin kita buru-buru hasilnya pun juga semakin kurang rapi intinya kalau ada warna merah-merah ini yang di luar gambar berarti kita harus hapus dengan menggunakan icon hapus yang ada di pojok kanan bawah itu ya begitu juga sebaliknya kalau ada gambar yang belum terkena arsiran merah berarti kita harus kuaskan disitu dengan menggunakan icon kuas ya kalau kita salah memproses misalkan menghapusnya kebanyakan atau mewarnai-nya kebanyakan kita bisa klik undo di pojok kiri atas yang panah terbalik itu maka nanti akan kembali seperti semula oh iya kalau kita ingin menggeser gambar pada keadaan zoom begini caranya dengan meletakkan dua titik ya menggunakan dua jari kita lalu kita geser dengan bersamaan dan dengan arah yang sama seperti ini ya begitulah lah pada bagian ini kita cepetin aja ya biar nontonnya itu gak burus kuota oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya mungkin begini cukup ya Ini sudah jadi Lalu kita klik pojok kanan atas tanda centang Kita klik lagi Kita klik simpan Lalu pilih simpan di perangkat Anda Selesai Terima kasih sudah menonton Dan kalau ada kesalahan saya mohon maaf Semoga mudah dipahami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh